Hai sahabat Airspace Review, kembali lagi di channel kami Airspace Review Kembali ke pembahasan mengenai rencana pembelian F-16 Viper dan 1 Skadron Su-35 Bagaimana nasib EFX untuk TNI AU? Berbasis pada rencana pergantian pesawat Hawk 100-200 TNI AU pernah menyebutkan kalau F-16 Viper Blok 7072 Buatan Lockheed Martin Amerika Serikat memiliki peluang paling besar untuk terpilih Sebab selain TNI AU sudah memiliki 2 Skadron F-16, Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 16 Dengan jumlah total saat ini ada 33 unit F-16 dinilai sebagai jet tempur yang tangguh Dan memiliki populasi yang paling banyak di dunia Kepala Staff Angkatan Udara Marsakal TNI Yuyusutisna pada 9 April 2019 lalu kepada Airspace Review menyatakan TNI Angkatan Udara telah merencanakan pergantian pesawat tempur taktis Hawk 100-200 Pesawat tersebut kini masih dioperasikan oleh Skadron Udara 1 Lanul Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat Dan Skadron 12 Lanul Terusminur Yadin Pekanbaru Riau Secara bertahap, pesawat-pesawat tempur buatan BAE sistem Inggris Yang digunakan TNI AU sejak tahun 1995 ini akan diganti dengan pesawat baru Untuk diketahui, tahun 2020 armada Hawk 100-200 TNI AU berusia pakai 25 tahun Dan pada 2025 nanti, usia pakainya menjadi 30 tahun alias saat yang pas untuk mulai diganti Dengan demikian, tepat juga bila rencana penggantian Hawk 100-200 masuk dalam rencana strategis TNI AU pada 2020-2024 Dibutuhkan proses 2-5 tahun untuk pengadaan satu pesawat tempur pada umumnya Itu pun hitungan yang paling cepat Marsikal Yuyu menerangkan, rencana pengadaan pengganti Hawk 100-200 juga sudah masuk dalam pengajuan Pemenuhan kebutuhan pokok minimum tahap 4 Sedangkan, hingga akhir tahun 2019 TNI AU masih menuntaskan pelaksanaan Renstra ketiga periode 2015-2019 Oh iya, Renstra itu adalah rencana strategis Proses pemensiunan Hawk 100-200 lanjut Marsikal Yuyu akan dilaksanakan secara bertahap Tahap pertama, Skadron Udara 1 Langkah Tulis Tiwa akan digeser penempatannya ke Skadron Udara 12 Black Panther Sehingga, semua armada Hawk 100-200 TNI AU akan berada di Skadron Udara 12 Pekan Baru Sementara, Skadron Udara 1 akan diisi oleh pesawat tempur baru Berdasarkan spesifikasi yang diajukan TNI Akatan Udara Jadi rencananya begitu Pesawat Hawk 100-200 Skadron Udara 1 akan digabung ke Skadron Udara 12 di Pekan Baru Nah, Skadron Udara 1 akan diisi oleh pesawat tempur baru Ujar orang nomor 1 di TNI Akatan Udara ini Pada rencana strategis keempat, TNI AU juga telah merencanakan pembangunan 1 Skadron Tempur Baru Di pangkelan udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur Pesawat yang akan ditempatkan di Skadron Tempur Baru nantinya Sama tipenya dengan pesawat baru yang akan digunakan oleh Skadron Udara 1 Ya, kita sudah merencanakan pembangunan Skadron Tempur Baru di Kupang Ini masuk dalam range track keempat periode 2020-2024 Jelas penerbang tempur F-5 dengan Colson Lion itu Kini lebih dari 6 bulan berlalu Berita teranyar yang keluar dari pernyataan kasau mengenai pesawat tempur adalah Indonesia akan membeli 2 Skadron F-16 Blok 70 dari Amerika Serikat Hal ini diutarakan Marsikal Yuyu kepada para awak media di Pekan Baru Saat pelakukan kunjungan kerja ke Lanut Rusmin Nuriyadin Insya Allah, kita akan beli 2 Skadron di range track berikutnya 2020-2024 Kita akan beli tipe baru Blok 72 Viper Ujar Marsikal Yuyu Marsikal Yuyu menambahkan bahwa proses pengadaan Viper ini akan segera dilaksanakan Mudah-mudahan 2020 bisa diproses sehingga menambah kekuatan TNI AU Kalau kita memiliki itu berarti kita termasuk memiliki F-16 tercanggih Ia menilai dengan banyaknya angkatan udara di dunia yang menggunakan F-16 Menunjukkan bahwa tingkat keandalan pesawat F-16 Falcon Viper memang sangat baik Kembali menginformasi rencana pembelian F-16 Blok 72 Apakah F-16 Viper ini sesuai dengan rencana semula yang akan menggantikan pesawat Hawk 100-200 Dan pembentukan skadron tempur baru di Kupang? Kasau menjawab dengan diplomatis Yang jelas, masuk di perencanaan range track 4 2020-2024 Ujar Marsikal Yuyu kepada Airspace Review Pernyataan lain dengan akan dibelinya 2 Skadron F-16 dari Amerika Serikat lalu Lalu bagaimanakah peluang untuk mengakui sisi Su-35 dari Rusia sebagai pengganti F-5 di Skadron Udara 14? Marsikal Yuyu menekankan bahwa TNI AU turut mendorong terlaksananya pengadaan jet tempur dari Blok Timur ini Selain itu, TNI AU akan ditemani pesawat dari Timur Su-35 juga sedang diproses Ujar Marsikal Yuyu Informasi dari beberapa sumber non-official yang Airspace Review dapatkan menyebut Kontrak efektif pengadaan Su-35 dari Rusia sebenarnya tinggal menghitung hari saja Karena semuanya sudah siap Diharapkan Menteri Pertahanan yang baru, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dapat mempercepat pengadaan pengganti pesawat F-5 ini Namun demikian, keputusan sepenuhnya memang tergantung Jakarta, ditanda tangani atau tidak Lalu mengenai IFX Selain 2 proyek yang telah disebutkan Indonesia masih punya proyek pengadaan jet tempur lainnya Yaitu IFX yang bekerja sama dengan Korea Selatan TNI AU bahkan disebut-sebut akan dilengkapi dengan pesawat ini Sebanyak 3 skadron Hal ini terungkap dalam proses jumpa persosialisasi hasil PDR Preliminary Design Review Program Jet Tempur KF-X-EF-X Yang diadakan PT DI di Hotel Mercure pada 2018 lalu Program Manager IFX dari PT DI, Herian Syah, menyebut Berdasarkan MOU, TNI AU akan mendapatkan sebanyak 3 skadron Ujar Harry saat diwancari Airspace Review Disebutkan 1 skadron jet tempur IFX akan berisi 16 pesawat Berarti total sebanyak 48 IFX akan memperkuat sayap TNI AU Dalam penyelenggaraan Seoul ADEX 2019 pada 15-20 Oktober lalu Korea Airspace Industry memunculkan mock-up dari KF-X kepada publik Proyek Jet Tempur Korea Selatan Indonesia ini langsung menjadi sorotan banyak pihak termasuk media Pasalnya, Korea Selatan sama sekali tidak mencantumkan tanda-tanda keikutsertaan merah putih Alias Republik Indonesia dalam proyek pesawat ini Hal ini berbanding terbalik saat pelaksanaan Indo Defense pada November 2018 Di mana Korea Airspace Industry menampilkan program KF-X-EF-X bentuk model skala yang ditampilkan Pertanyaannya adalah Bagaimana nasib IFX? Apakah masih berlanjut? Atau tidak? Silahkan Anda jawab sendiri di kolom komentar Kita tunggu lagi bersama kabar terbarunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.